Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Kementerian Tenaga Kerja di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Penggeledahan tim KPK di kantor Kementerian Tenaga Kerja berlangsung 2 jam diduga terkait pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan sis proteksi TKI yang ditangani KPK. Umas Kemenaker menyebut penggeledahan dilakukan di salah satu unit yang berhubungan dengan pekerja migran Indonesia. Namun selama penggeledahan di Kementerian yang dipimpin Ida Fauzia ini, KPK belum membawa barang atau dokumen apapun. Salah satu unit di Kementerian Tenaga Kerja yang membidangi pekerjaan migran Indonesia. Kalau dulu kita kenal direktoratnya namanya PT Kailan. dan mereka mungkin mencari informasi dan data, tapi secara pasti.